sudah sah secara legalitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu sedulur semuanya ya kita lanjut lagi di videonya ya entah ini akan di upload di hari apa saya kurang paham yang terpenting adalah di sesi kali ini saya membawa salah satu koleksi saya ini adalah termasuk pusaka keris dan keris ini sendiri kalau saya lihat ya saya rasakan ini adalah keris kamardikan keris yang buatan baru dan kalau saya lihat juga ya kalau kalian lihat disini guratan pamornya ini asal-asalan dan juga lihat disini bahan pembuatan dari keris ini sangat minim bisa jadi dari besi-besi bekas tapi kenapa saya pegang ya karena saya suka bentuknya saya suka dari jenis pamornya juga begitu ya kalau dilihat secara jelas disini ada pamor semacam gajah tunggal ya ada gajah tunggal satu disini kemudian beberapa yang kurang jelas di sebelahnya atau bisa disebut dengan keris duirupo ya pamor duirupo udah keris duirupo eh atau bisa disebut dengan pamor duirupo nah ini karena saya suka berarti apa berarti suatu saat bisa ada energi yang saya bantu isikan ke dalamnya begitu nah berhubung itu saya ingin kasih tau teman-teman bahwa saya itu mempunyai produk ini mungkin beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa saya ada sarana pendukung untuk kalian yang punya apa itu namanya punya benda-benda spiritual ya ada minyak misik ya ini atas nama saya sendiri Ki Bagus Wijaya nah ini saya akan praktekkan bagaimana cara pengaplikasiannya ya untuk teman-teman yang ingin merawat pusaka ataupun batu mustika nah ini kenapa Ki Bagus kok nulis misik disini ya karena misik ini sudah saya patentkan atas nama saya misik itu belum ada yang daftar dari dulu makanya saya patentkan atas nama saya pribadi oke kemudian dari minyak misik ini sendiri sudah saya proses secara ritual dan juga sudah sah secara legalitasnya sudah ada Bepomnya begitu jadi kalian tidak perlu khawatir untuk menggunakannya pasti aman dan tidak ada campuran alkohol ya wanginya harum dan saya lebih fokus ke wangi dari melati dan kasturi di dalamnya nah ini nanti perawatannya cukup mudah ya Anda cukup menyemprotkan ataupun meneteskan di pusaka ataupun batu mustika milik kalian semuanya misalkan ya saya ingin memberi minyak ya kasihlah minyak untuk semacam ini keris semacam ini nanti tolong itu juga ya kasih tisu tisunya jatuh tadi nah ini tinggal kasih aja di bilahnya begitu kemudian diurutkan atas bawah atas bawah begini ya maturnun nah ini tisu gunanya adalah untuk ngelapi untuk membersihkan agar tidak terlalu basah tadi kan udah 3 tambah lagi 3 1 2 3 3 berapa tadi? 6 ya 6 tetes itu diratakan aja di bilahnya begitu teman-teman semuanya oke ini sudah nah anjuran dari saya adalah 7 7 adalah terakhir di bagian belakangnya 7 jadi anjuran saya adalah perawatan ini 7 tetes dari minyak misik dari saya nah ini boleh kalian biarkan ya kan boleh kalian biarkan semacam ini tapi terlalu basah langsung aja dikasih tisu untuk dilap sehingga tersisanya adalah minyak yang sudah meresap ya kan ini untuk perawatan agar apa? agar keris atau bilah kerisnya ini tidak mudah karatan dan juga ketika sudah kalian isi ataupun ada energinya itu juga akan terjaga agar semakin positif ini di tangan sudah tidak basah tapi kalau disentuh sudah adem banget ya jadi ini bagus untuk perawatan ini udah langsung jelas tuh dari pamornya guratanya udah mulai terlihat semuanya nah perawatan ini setiap malam jumat dan malam kelahiran dan aturannya jelas 7 kali semprotan ya tapi kalau dirasa dipilahnya ini kotor ya cuci dulu dengan air mawar baru nanti diteruskan menggunakan minyak ini minyak misik ya minyak misik dari saya nah kalau batu mustika bagaimana kibagus nah batu mustika beda beda caranya bentar ya batu mustika beda caranya misalkan ini saya ada batu mustika ini nah batu mustika itu yang disemprot adalah tisunya nanti di kotaknya ada tisu ya kan 7 sama juga 7 1 2 3 4 5 1 lagi nah ini ini di tisunya nanti ada kotaknya ini wanginya pun udah sampai ke mustikanya ya basahnya juga sampai ke mustikanya udah dilapakai tisunya nah boleh dipakai langsung nah seminggu lagi yang diganti adalah tisunya ini yang diganti dibuang ganti tisu yang baru semprotin ke tisunya udah gitu aja kalau di mustikanya nanti terlalu basah ya takutnya apa namanya gak nyaman kalian becek gitu ya nah ini udah kinclong banget loh ya gak basah ini gak basah tapi sudah kena minyaknya dan jadinya kinclong banget wanginya harumnya khas khas kasturi kalau beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah aroma soft pertama ya ketika ada di masjid Nabawi jadi ini yang bagus begitu kalau ada orang yang sampai mengatakan aromanya aroma dukun berarti anda jauh dari Mekah gitu teman-teman semuanya oke ini adalah prosesnya menggunakan minyak perawatan menggunakan minyak misik yang saya sudah hadirkan kalau kalian ingin memaharinya monggo maharnya murah sekali ya 450 ribu nanti ada buku panduannya dan juga bisa digunakan untuk zikir agar tambah khusyuk digunakan untuk meditasi dan juga perawatan nah semacam ini nanti anda akan mendapatkan packingan semacam ini dan juga ada beberapa bonus lainnya oke semoga bermanfaat ini sudah lama ya saya buat videonya ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati